Zena, ayo saran, bangun, kamu gak liat di jam berapa Iya, iya ini bangun Aku Zena ya, anak pertama dari tiga bersaudara Ya, seperti anak pertama pada umumnya, aku jadi harapan keluarga Nah, yang tadi dibangunin itu ibuku, orangnya baik banget Tapi, agak sedikit cerewet Kalau ayah, orangnya humble, hanya saja dia sudah tenang disana Makanya, aku sebagai anak pertama punya tanggung jawab yang besar untuk keluarga Sekarang, aku sedang berjuang untuk bisa masuk ke universitas impianku Dalam perjalanan menggapai mimpi, aku punya dua orang sahabat yang selalu ada di saat tangis dan tawaku Mereka yang menemani aku dari bangku sekolah sampai sekarang mau masuk kuliah Mereka juga yang bisa menerima aku dengan segala kekurangan Zena ya, Assalamualaikum Zena ya, Assalamualaikum Zena ya, Assalamualaikum Nih, sini habis- Sugar性 Tuh, denger Asia Kayak mana susah Itu saya mau semana Derimu hier pras udah udah siap semua nih aku hitung ya satu dua tiga kamu gimana serius kamu gak lulus beneran cuman yang bisa lulus gimana ini nggak papa nggak papa udah gimana baik buat kamu kok nggak papa sih orang sepintar Zena tinggal lulus gimana ini universitasnya yang salah aku harus kemana lagi aku enggak tahu sabi lah kalau kamu protes sama bus jangan gitu deh pasti gini deh gimana kalau kamu hei dengerin dulu dulu gimana kalau kamu ikutin saran aku aja saran apa lagi sih aku tuh bingung coba deh kamu sholat istirahul roh berdoa sama Allah minta petunjuk 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 aku pernah denger kaji Agustan saat itu tuh bilang gini ketetapan Allah itu pasti yang penting kita selalu bersabar dan bertawakal jangan lupa selalu berusaha dah yuk sabar ya Zen kita masih bisa bersama benar-benar juga kata Asia aku harus minta petunjuk dan berdoa sama Allah tapi sholat wajib aja aku sering ditunda-tunda apa Allah mau mendengar doa seorang hamba yang layak seperti aku selamat menikmati 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 selamat menikmati